Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku, DELIMA Channel Pastikan kalian bisa subscribe ya Oke guys, di video kali ini aku akan buat tutorial atau cara untuk membuat atau mendaftarkan NPWP kita secara online hanya melalui handphone Nah, mau tau gimana cara buatnya? Yuk simak penjelasan atau tutorial dari DELIMA Kuih kuih Jadi teman-teman, pertama kita tuh masuk ke Google Atau bisa juga masuk ke Chrome Terserah kalian Tapi saran aku lebih baik kita tuh login ke Chrome Terus kalian ketik disitu Erek Pajak Online Langkah 1 dan 2 Terus klik Search atau Cari Nah, kalau udah muncul seperti ini Langsung aja kalian klik yang paling atas Yang pendaftaran akun Langkah 1 dan 2 Nah, disini kita langsung daftarkan aja email kita yang terdaftar ke Google Adsense-nya kita Atau boleh pakai email yang lain yang penting masih aktif guys Nah, setelah itu langsung aja kita isi kode capca-nya Kita udah selesai melakukan langkah 1 Terus kalau udah scroll lagi ke samping terus klik tutup Nah, setelah kita tutup Kita klik dulu Nanti akan muncul notifikasi seperti ini Ucapan terima kasih karena kita udah selesai menyelesaikan langkah 1 Terus nanti kita langsung buka email Karena akan ada notifikasi dari mereka melalui email kita guys Nah, setelah itu akan masuk notifikasi dari pajak Jadi itu berisi kayak link verifikasi untuk kita lanjut ke langkah berikutnya Nanti itu tampilannya bakal seperti ini Kita bisa langsung klik link verifikasinya Atau kalian boleh salin seperti aku ini Tinggal salin URL Terus masuk ke Chrome dengan salin yang tadi Nah, sekarang kita udah ada di langkah 2 Jadi kalian bisa ikutin cara-cara aku ya Jadi disini aku isi jenis WP-nya itu orang pribadi Terus nama sesuai KTP Alamat email Email, password, nomor handphone Dan yang lain-lainnya Oh ya, kita harus isi sesuai dengan KTP kita ya Biar datanya itu sinkron, nggak beda Jadi disini aku masukin nama sesuai KTP Alamat email Password, ulangi password Nomor handphone Pertanyaan, jawaban, dan kode capcah Di bagian pertanyaan Kalian bisa pilih pertanyaan apapun itu Yang ada disini Terus kalian bikin jawabannya Sesuai dengan yang kalian mau Selanjutnya, kita tinggal mengisi kode capcah Dan tetap harus diperhatikan Jangan sampai salah Karena kalau salah bakal susah buat login ke tahap berikutnya Nah, kalau udah selesai Kalian scroll ke samping Terus tinggal diklik tombol hijau menjadi warna biru Abis itu nanti bakal muncul notifikasi dari atas Kita tinggal baca aja notifikasinya Terus kalau merasa udah mengerti Langsung klik tutup Nah, nanti dia otomatis akan muncul tampilan seperti ini Jadi kayak ucapan terima kasih gitu Dan langsung ya kalian bisa login ke email kalian Untuk melihat notifikasi yang masuk untuk melanjut ke tahap berikutnya Atau langkah selanjutnya guys Nah, jadi dia ini adalah isi emailnya sama kayak yang tadi Dia itu berupa link verifikasi Kalian bisa langsung klik linknya Atau kalian boleh salin linknya Seperti aku ini Salin Lalu tempel ke chrome Terus klik search deh Nanti akan muncul Seperti ini Nah, jadi yang muncul itu kayak ucapan selamat Karena akun kita udah selesai dibuat Atau berhasil dibuat Nah, kalian nanti tinggal lanjut Klik yang warna biru ini Yang bertuliskan klik disini Untuk melanjut ke langkah atau tahap berikutnya guys Langsung aja di klik Nanti dia otomatis masuk ke Nah, kesini dia Terus kalian langsung aja klik atau masukin email kalian Password Dan capcanya itu dengan baik dan benar Nah, kalau udah langsung aja klik login guys Nah, sekarang kita berada di menu terakhir Dimana kita harus mengisi formulir Registrasi data WP Dimana disini nanti ada 10 langkah Yang harus kita selesaikan Nah, lanjut Langsung aja kita ke langkah pertama Yaitu kategori Kita langsung aja scroll ke bawah kayak gini Nah, disini kalian harus wajib baca baik-baik Tapi kalau ngikuti aku langsung juga boleh Jadi disini aku pilih kategori Kategori wajib pajak itu orang pribadi Terus status pusat Aku pilih pusat Nah, setelah itu ke warganegaraan Kita isi aja sesuai dengan ke warganegaraan kita Yaitu WNI Warganegara Indonesia Setelah itu kita masukin nomor KTP Nomor KK Jangan sampai salah peletakannya guys Jangan sampai ketuker Karena bakal susah untuk di verifikasi Nah, kalau udah langsung masuk aja ke menu capcahnya itu Masukin dengan bener Nah, setelah itu kalau udah selesai langsung klik cek Seperti yang aku buat ini guys Nah, kalau udah langsung aja klik cek Yang hijau itu Nanti bakal loading Untuk menandakan proses kita sedang berlangsung Nah, kalau udah selesai Nanti akan muncul notifikasi seperti ini Terus klik aja next Nah, lanjut kita ke langkah kedua Yaitu identitas Disini kita wajib pengisi data diri kita Sesuai dengan KTP Tapi biasanya itu dia udah sinkron sama KTP kita Jadi tinggal menambahkan email Nomor telepon Ataupun gelar kita Kalau kita memiliki gelar Nah, setelah kita next Akan muncul atau masuk ke tahap ketiga Yaitu penghasilan Nah, disini dia tuh kayak sumber penghasilan kita Alias pekerjaan kita Jadi kita pilih pekerjaan dalam hubungan kerja Lalu kita klik di menu kode KLU Langsung aja klik Karena ini bener-bener gak boleh kosong Nah, lalu pilih nama KLU Langsung aja kita geser ke samping Nah, kalian pilih deh jenis atau nama KLU kalian Disini aku pilih pegawai swasta Karena aku bekerja sebagai pegawai swasta Nah, setelah itu Kita scroll lagi ke bawah Nah, kalau kita memiliki kegiatan usaha tambahan Atau kegiatan usaha di tempat lain Kita boleh memilihnya Sesuai dengan kejujuran kita Alias kebenarannya Nah, kalau gak ada Langsung aja scroll ke bawah kayak aku Terus di scroll Kalau gak ada langsung di scroll Terus klik next Setelah itu kita akan masuk ke 4 Alias tahap 4 Yaitu alamat temisili Nah, biasanya itu udah sinkron sih sama KTP Tapi kali ini enggak Jadi kita harus mengisinya secara manual aja Dengan data yang sebenar-benarnya ya guys Gak boleh bohong atau tipu-tipu Karena semua bakal dicek berdasarkan KTP kita Tapi kalau kalian mau bikin alamat tempat tinggalnya itu beda dari KTP Gak salah-salah sih ya Karena kan siapa tau udah pindah rumah gitu ya Boleh dicantumin juga Karena nanti ini bakal jadi tempat untuk mengirim surat kita Nah, setelah itu next Nah, setelah itu kita akan masuk ke alamat KTP Biasanya ini udah sinkron guys Tapi gak ada salahnya untuk kita cross-check lagi Siapa tau ada silaf atau kesalahan Nah, jadi disini aku cuma tambahin nomor handphone Karena disini gak ada nomor handphone aku Setelah itu klik next Lanjut ke tahap 6 Alamat usaha Jika kalian punya usaha Boleh mencantumkan alamat tempat usaha kalian Tapi kalau gak punya Langsung aja scroll ke bawah Lalu klik next Kayak yang D5 buat Karena D5 gak punya usaha di luar Jadi langsung klik next Setelah itu kita masuk ke tahap 7 Atau langkah 7 Yaitu info tambahan Jadi ini kayak berupa info gaji kita Karena gaji Dell kurang dari 4 juta ke bawah Sebenarnya kurang dari 2 juta Alias kurang dari 2 juta ya guys Tapi disini gak ada pilihan Jadi Dell pilih yang paling atas Setelah itu next Tapi ini harus sesuai kejujuran kalian ya Setelah itu masuk ke persyaratan Yaitu kayak ya saudara kita adalah wajib pajak orang pribadi Nah kayak gitu-gitu Kalian baca dulu Setelah itu kita klik next Untuk ke langkah berikutnya Next Nah lanjut Kita ke langkah ke 9 Yaitu persyaratan Disini kalian wajib bener-bener baca Bener-bener dipahami ya Nah kalau udah Disini aku pilih bener dan lengkap Langsung aja di checklist Dibenar dan lengkapnya guys Nah lanjut ke bawah Ini kita baca dulu Kalau udah langsung next Lanjut ke tahap atau langkah terakhir Yaitu PP23 Ini kayak pemberitahuan pengikut Atau mengikuti tarif umum Atau PP23 Nah disini Kita pilih yang nomor 2 Yaitu dikenai Pajak penghasilan Sesuai undang-undang Nah dibaca dulu Dipahami dulu Harus bener-bener mengerti Nah kalau udah Langsung klik simpan Yang warna hijau itu guys Nah setelah itu akan muncul Notifikasi konfirmasi Apakah anda yakin Simpan rekam formulir Nah kalau kita udah merasa valid Langsung aja klik ya Nah sekarang kita udah ada di menu Status pendaftaran NPWP Langsung aja kita tarik Atau geser ke kiri Nah seperti ini Disini kita akan masukin token Nah terus kita klik Minta token Nah kita tinggal isi capcahnya guys Yang bener Setelah itu klik submit Di sebelah sini guys Warna hijau Nah langsung kita baca Token kita itu udah berhasil Ke alamat email kita Nah langsung kita masuk ke email Nah ini dia tokennya Langsung aja kalian salin yang ini guys Yang aku tandain ini Terus masuk ke menu yang tadi Terus kita masukin token Kalian bisa ikutin langkah-langkah Dari aku ya guys Seperti ini Nah akan muncul surat pernyataan Memperoleh informasi perbajakan Terus kita checklist aja Checklist semuanya Gitu kan Kalau kita udah Paham Udah menerima gitu Nah terus Kita tempel token yang tadi Terus klik kirim Yang berwarna hijau Tara Jadi kita udah terdaftar Sebagai wajib pajak Di direktoral Jenderal pajak Dengan nomor pokok Bla 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 Nah dengan demikian Kita udah Sah memiliki NPWP Setelah itu klik lewatkan Lalu buka email kalian Dan nanti akan muncul notifikasi terbaru Tentang info Pendaftaran Pajak kalian Nah jadi ini dia guys Aku udah resmi punya NPWP Nanti dia tuh berupa kayak gini Nah kayak gini Jadi Dalam waktu Empat minggu Kita akan dikirimkan NPWP kita ke rumah Ke alamat yang kita buat tadi Pastikan Alamat tadi bener Karena kalau gak bener Gak bakal sampai Rumah kita Dan tapi kalau dalam jangka Waktu empat minggu Gak sampai juga Ke rumah Kita bisa melapor Ke kantor NPWP Terdekat di kota kita Untuk mendapatkan Surat NPWP kita Oke guys Nah guys Demikian Tutorial Atau cara Yang bisa DELIMA Buat Untuk membuat NPWP kita Nah Bagi kalian yang Udah tonton Jangan lupa Kalian klik tombol Subscribe di bawah Like video ini Dan komen di bawah Jangan lupa share Ke sosial media Yang kalian punya Bye bye Salam hangat Dari DELIMA Channel Love you guys Bye 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 Terima kasih.